Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko, seneng banget aku bisa tampilin lagi vlog series di awal tahun 2021 ini. Halo teman-teman ikutin channel Youtube Abu Iko, tahun 2020 lalu aku mengelilingi ke-13 koridor Transjakarta. Dan di awal tahun ini, aku ingin share ke teman-teman bagaimana kondisi terbaru dan suasana ketika aku mengelilingi seluruh rute KRL atau kereta komuter line yang ada di Jabodetabek. Dan di video kali ini, di video pertama ini, aku ingin ajak teman-teman keliling di salah satu dari 6 lines atau 6 jalur KRL komuter lines, yaitu jalur Blue Line. Atau jalur biru dari Cikarang, Jakarta atau Jakarta, Cikarang. Oke, gimana informasinya? Yuk ikutin vlog series Abu Iko untuk teman-teman. Untuk video kali ini, aku gak mulai dari stasiun Jakarta Kota, seperti nama relasinya atau jalurnya, tapi aku mulai dari ujungnya dulu, dari Cikarang. Kenapa? Karena menurut aku, ini stasiun yang jarang terdengar, terus juga jarang kelihatan kayak gimana sih kondisi dan perkembangannya di akhir 2020 dan awal 2021 ini. Jadi aku putusin untuk mulai video ini dari Cikarang, dan nanti kita akan berangkat sampai ke Jakarta Kota. Dan kayak gimana? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Untuk total rutenya sendiri. Dari Jakarta Kota yang sampai Bekasi via Manggarai. Itu sekitar 27 Хорошо . Tapi kalau yang Jakarta Kota sampai Bekasi via Pasar Senen. Jaraknya lebih sedikit. Sekitar 26.5 jumpa di video selanjutnya. Sementara untuk yang sampai Cikarang kalau lewat Manggarai itu 44 km Sementara yang lewat Pasar Senen sekitar 43 km Jadi memang dari Bekasi sampai ke Cikarang itu masih sekitar belasan km lagi teman-teman Dan wajar sih karena perjalanannya berasa cukup lama juga untuk sampai ke Cikarang Terima kasih telah menonton 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 Mungkin teman-teman nanya kenapa sih baru sekarang tampilin videonya Sebenarnya aku dari dulu pengen banget salah satu cita-cita aku Salah satu keinginan aku yaitu keliling naik kereta di Indonesia Karena berbagai hal akhirnya baru bisa dicicil kontennya di akhir tahun 2020 kemarin teman-teman Dan sebenarnya sih waktu kecil semenjak udah bisa dan boleh naik kereta baik ditemenin orang tua saudara ataupun naik sendiri Aku sempat beberapa kali mendokumentasikan bagaimana suasananya Cuma memang sayang waktu itu alatnya masih terbatas dan baru kali ini nih di tahun-tahun belakangan aku bisa dokumentasiin itu sambil coba keliling jalan-jalan naik kereta di Jabodetabek Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton